Intro Pemirsa PVMBG bersama tim pesawat tanpa awak Aerothera Scan kembali menerbangkan drone LL450 yang dilengkapi sensor multigas dan kamera Dari hasil rekaman video drone teridentifikasi adanya lubang baru di tengah kawah yang diperkirakan terbentuk akibat letusan peritik selasa 21 November lalu Inilah video hasil rekaman pesawat tanpa awak atau drone AL450 yang diterbangkan dari lapangan desa Selat Karangasam Jumat Siang Selain sudah berhasil mendapatkan sampel gas, drone yang dilengkapi sensor multigas dan kamera ini juga berhasil mengabadikan kondisi terbaru di dasar kawah Gunung Agung Tampak terpantau lubang yang cukup besar terjadi di dasar kawah Gunung Agung lubang tersebut baru terpantau pada penerbangan kali ini Sedangkan saat pemantauan 2 pekan dan 1 pekan lalu belum terlihat oleh drone karena kawah tersebut ditutupi oleh asap Belum bisa dipastikan beberapa ukuran besar lubang karena baik data berupa video maupun sampel gas yang didapatkan masih akan dianalisis dan dikaji oleh PPMBG Gargita